Assalamualaikum Wr Wb Nah di mana semua itu dianggung menjadi RAI MiniPlan Nah kalau kita buka disininya Nah kan kalau komunikasi data itu sesuatu data yang bisa diambil data dan teknikasi Nah hubungannya apa hubungannya itu Di RAI MiniPlan ini kan tujuannya untuk menghasilkan MiniPlan berserta mesin produksi Yang dimana dalam kegiatan kedai reka ini yang sangat penting gitu Pak Nah di RAI MiniPlan ini semuanya termasuk antara kita berkomunikasi dengan data satu sistem satu sesama lain Yang kedua itu perancangannya gimana, membuat alatnya bagaimana gitu Nah yang kedua ada mobile computing, statistik politika dan manajemen sains Yang dimasuk tidak mobilitas atau yang harus kerjakan di lantai 4 Nah di mana progresnya itu sudah mencapai 100% walaupun di minggu terakhir ini ada problem yang dimana gak bisa menyala Nah hubungannya itu pertama di lantai 4 itu bagaimana cara mengkonek dari inverter ke mobile computingnya Jadi ada sesuatu yang harus kita pelajari tentang mobile computingnya gitu Yang kedua ada statistik probabilitas Dimana dia itu mempelajari statistik Jadi pada jam berapa statistiknya itu akan menyalakan tinggi Pada nampaknya yang dimana itu berhubungan Yang kedua manajemen sains itu sangat berhubungan Karena jam ATN 14 itu untuk manajemen sainsnya itu dia banyak kak Bagaimana cara kita mengetahui kesalahan dimana, kerusakan dimana Nah hubungannya itu untuk mengantar optical, repro processor 2 dan sistem terinflusi Yang pertama itu reproduksinya Nah perbedaan reminipan itu sama reproduksinya itu Reminipan itu kayak membuat sebuah rumah gitu kak Kayak ambulan aslinya gitu Nah sedangkan reproduksinya itu Itu membuat sebuah alatnya Yang dimana berupa genteng atap surya Dan disini buklis tujuannya itu menghasilkan produk genteng Tandisnya itu membuat produk genteng Dan outputnya itu menghasilkan rumah Menghasilkan genteng berfesisnya satu Nah disini Kenapa mulai sudah 93 Karena alhamdulillah sekarang sudah jadi Tinggal bagaimana cara mengkonekinya Dan bagaimana kita menggapai gini Jadi sebelum kita laporan kita harus pakai gini dengan rapi Yang terakhir Persamaan degresial atau latex Gimana latex ini Buklis menghasilkan jurnal atau Mampu mengalami penggunaan latex secara basic Terus Outputnya itu berhasil submit Factor Ray yang dimana sudah Prosesnya 91% Yang ketiga Pertama ada Luaran-luaran paper Pertama itu menghasilkan paper besi T2, S3 dan bahasa inggris Dimana prosesnya itu Untuk bahasa inggris sudah 100% Dan untuk paper yang S2 dan S3 masih sangat sedikit gitu Dan terakhir ada luaran tambahan itu Ada sebanyak 20 luaran tambahan Yang dimana itu Buklis menjadi member NROI Terus menikuti lomba Pas awal-awal Buklis baru masuk mesra 5 Dan yang terakhir itu Kedireka 5 dan 3 Yang dimana prosesnya itu Sudah ditapai 95% Mungkin segini dari Buklis Oke wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke